Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar selamat-selamat Degis Semua lagi kita bisa menjawab Degis Jadi pada Siaran Degis Pada 10 Dan yang lalu kita membahas Keakinan Bisnis agar Berusaha ikan dari Degis-degis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan kemarin Sama adalah dari Kami Jelanda Dari Jalan Bawakan Tarongkong Tarongkong Pamer-pamer Kami Jang Dan Kami Jiski Apa korelasinya antara Memaksimalkan keputusan dengan kakinan Dalam bisnis Bagaimana cara membalans Bicara keputusan Ini yang dari dasar Jadi kalau bahasa saya Good Complete Dasarnya adalah Decision Making Decision Making Apatuh dasarnya adalah Keyakinan Ini menjadi penting Buat seorang penuh Kenapa? Kalau bicara keyakinan Ini sudah bicara mindset Itu sikap mental mereka dalam Menjalankan bisnis Karena konteksnya bisnis Keputusan tersebut Harus berbasis Kepada keyakinan Kapan ini? Kapan ini? Dan ketanyaannya Nah Seperti yang kita bahas selama ini Bahwa keputusannya adalah Dalam tahap Yang pertama adalah Menidentifikasi masalah Yang kedua Menyebabkan atau mencari alternatif solusi Yang ketiga adalah Mengevaluasi alternatif solusi Yang keempat adalah Mengutuskan yang kelima Dan menjalankan yang keenam Mengevaluasi Adanya keyakinan ini Ada di setiap tahap Setiap tahap Dari keputusan Kalau bicara Bagaimana membalans Atau menyeimbangkan Jelas Bahwa keyakinan ini Menjadi konteks ke sini Keyakinan dalam Tahapan pertama Yaitu Mencari Atau Menidentifikasi masalah Di sini terlihat Bagaimana Sejatinya Kita harus bisa Menetapkan tujuan Buat apa sih Keputusan ini Nah Ini akan menjadi Oh kita yakin enggak Dengan keputusan ini Nah lalu Mencari alternatif solusi Kita yakin enggak Alternatif-alternatif ini Benar berhubungan dengan Upaya kita Membuat sebuah keputusan Agar tujuan keputusan itu Lalu mengevaluasi Kita yakin enggak Evaluasi yang kita ambil itu adalah Berdasarkan Kulturnya Kemudian punya korelasi yang kuat Kepada solusi Kita yakin enggak Dengan keputusan ini Tahap yang keempat Kita yakin enggak Menjalankan Kita yakin enggak Mengevaluasi Nah inilah Sahabat-sahabat Yang menurut poin Jika bahwa Keyakinan ini Sangat berhubungan dengan Keputusan ini Kuat Maka Keputusan misalnya Keputusan pemasaran Yakin enggak Dengan fenomena ini Hati-sahabat yang kita bawa dengan promosi Ini akan membuat Brand kita naik Dan tujuan kita naik Yakin enggak Kita dengan Apa yang kita bawa ini Menyumurkan hasil yang Akumat Nah disinilah Hasil yang Yakinan Tentu seorang Untuk memasuk Keputusan Itulah jawaban saya Buat sahabat-sahabat Yang ingin mendapatkan jawaban lain Silahkan Hati-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh